Hutan hujan tropis Indonesia merupakan habitat bagi puluhan jenis primata. Keberadaan primata-primata endemik menjadi salah satu kekayaan hayati sebagai penyeimbang ekosistem hutan. Rata-rata keberadaan mereka di alam sudah mulai terancam punah akibat alih fungsi hutan hingga perburuan liar. Namun di beberapa lokasi keberadaan mereka di rumah aslinya masih bisa terjumpai langsung. Keberagaman satwa yang berada di Gunung Leuser sudah sangat terkenal. Salah satu yang paling dicari adalah orang hutan. Tengaja memang jalannya dibuat seperti ini, gak dibuat bagus. Karena manusia gak dibiarkan keluar masuk secara bebas supaya habitatnya mereka tetap terjaga. Kawasan Gunung Leuser sangatlah luas. Mencapai lebih dari 7.000 km persegi. Tiba-tiba saya melihat bulu berwarna coklat terang dari kejauhan. Orang hutan berhasil kami temukan. Sini, sini cepetan. Udah kelihatan orang hutannya. Hai. Orang hutannya kelihatan kalau dari sini jaraknya kurang lebih 20 meter. Itu dia di sana. Lagi duduk. Ini salah satu cara pendekatan ya. Kita miruin suaranya. Jadi dia gak ngerasa kita itu musuh atau mau berburu dia. Itu ya yang gerak ya. Hai. Saya benar-benar senang banget, gembira banget. Karena rejeki berkat berhasil menemukan orang hutan di habitat aslinya. Itu. Orang hutan yang saya temuin, betina. Dia lagi gendong anaknya di pinggangnya sini. Itu anaknya. Itu anaknya. Termasuk binatang semi solitar. Membuat orang hutan sering ditemukan sendirian atau hanya bersama anaknya. Kita harus pindah lokasi berkali-kali sampai bisa lihat orang hutannya dengan jelas. Karena dia pindahnya cepat banget dari sini ke sana. Dari sini ke sana. Soalnya dia waspada. Ada manusia masuk ke dalam teritorinya. Orang hutan betina sangat protektif terhadap anaknya. Ia akan selalu menggendong anaknya selama 2-3 tahun dan baru mandiri setelah 6 tahun. Tak heran saat ini ia terlihat sangat waspada dengan kehadiran kami. Orang hutan Sumatera atau Pongo Abelli merupakan spesies orang hutan yang paling terancam punah. Selama 75 tahun terakhir, populasinya mengalami penurunan hingga 80 persen. Orang hutan yang masih hidup di habitat asli seperti ini hanya terdapat di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara serta area perbatasan Jambi dan Riau. Habitat asli mereka hilang dengan cepat. Karena maraknya pembalakan liar dan pembukaan hutan untuk perkebunan. Senang banget. Akhirnya target kita buat lihat orang hutan liar hari ini tercapai. Dan itu menandakan kalau Gunung Leuser ini benar-benar vegetasinya masih bagus banget. Selain orang hutan masih banyak juga yang bisa kita temuin sebenarnya. Tuh ada beruang, ada si amang, pokoknya harimau. Masih banyak kalau mau diikutin. Semoga aja kehasilannya terus terjaga. Jadi nanti kalau balik lagi ke sini masih bisa lihat orang hutan nari-nari lompat-lompat dari satu pohon ke pohon lain dia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berpetualang ke tanah Borneo membuat sebuah pengalaman seru. Melakukan rescue satwa endemik Kalimantan, Bekantan. Turunnya populasi Bekantan akibat perburuan dan daya dukung habitat yang rendah menggugah pecinta satwa untuk menyelamatkan dari kepunahan. Saya dan teman-teman dari sahabat Bekantan Indonesia sekarang lagi ngelakuin patroli yang rutin dilakuin dua minggu sekali untuk lihat kondisi Bekantan di beberapa pulau. Emang sebagai maskotnya Kalimantan Selatan, Bekantan tuh harus dilindungi, dimonitoring ya. Dari tadi kita udah lihat beberapa ekor, semoga bisa lihat lebih banyak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bekantan hidup di rawa-rawa, di mana terdapat makanan berlimpah, seperti di Pulau Bakut, Kalimantan Selatan ini. Namun, pulau seluas 15 hektare ini mulai kehilangan daya dukungnya. Pohon rambai sebagai tempat hidup sekaligus sumber makanan utama Bekantan telah berkurang jumlahnya. Kita sengaja ngisir pulaunya di pinggir-pinggir, karena di pulau ini pohon-pohon tertingginya justru ada di sisi-sisinya. Nah, biasanya dia suka ngumpul di atas, di pohon yang paling tinggi, sebagai keamanan untuk kelompoknya. Berkurangnya sumber makanan, memicu Bekantan berpindah tempat dengan berbagai macam resiko, mulai dari tertabrak hingga tenggelam karena menyeberangi sungai. Karena itulah penting dilakukan patroli. Primata yang dijadikan maskot Provinsi Kalimantan Selatan sejak 1990 ini telah masuk ke dalam kategori terancam. Artinya, keberadaannya di ambang kepunahan. Pulau Curiak yang letaknya tak jauh dari Pulau Bakut juga menjadi wilayah patroli kami. Sebagian Bekantan yang pernah diselamatkan dilepas liarkan di sini. Ini mereka udah mulai pada ngumpul satu persatu ke pohon yang paling besar ini. Besar-besar banget ukurannya. Gemas. Satu kelompok, sekarang saya baru lihat ada sekitar lima Bekantan. Selain berpatroli, tim resiko juga sering menyelamatkan Bekantan dalam berbagai kasus. Korban perburuan hanyalah salah satunya. Lamanya interaksi Bekantan dengan manusia membuat Bekantan kehilangan sifat liarnya hingga berubah menjadi hewan cinak. Di tempat rehabilitasi inilah, Bekantan dirawat dan dikembalikan sifat liarnya. Dia lagi cari cara gimana caranya bisa keluar. Terus dia dipinter deh, jadi nggak yang ngamuk-ngamuk. Terus yang kayak berusaha merobohkan semuanya, tapi kayak tangannya gapai-gapai karena mungkin dia dipelihara warga ya. Beberapa prosedur awal wajib dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan Bekantan. Pemberian vitamin bertujuan mengurangi stres serta meningkatkan nafsu makan. Perlakuan Bekantan pun berbeda untuk setiap kasusnya. Ini ternyata ada masalah, untung sedikit aja ya dok ya di bagian punggungnya. Ini kita lihat, jadi ada gangguan kulit. Sebenarnya mirip ke tombe di manusia, jadi warnanya putih-putih kecil di antara bulu-bulunya. Ini biasanya karena apa dok? Biasanya bisa disebabkan oleh jamur. Jadi setelah dikasih vitamin buat ngecek nafsu makannya, karena kan Bekantan selalu makan. Jadi kalau dia mau makan, itu berarti dia udah nggak stres lagi. Iya, udah nggak stres. Oh nggak? It, nggak? Iya, sini. Iya, sini. Sepertinya adaptasinya bagus. Langsung mau makan. Jadi memang setiap Bekantan yang ada di sini, direscue, direhabilitasi lagi, mereka ini dirilis. Mereka sendiri punya kisahnya masing-masing, jadi datang ke sini dengan cerita yang berbeda. Kalau ini salah satunya bongki, waktu itu dia ke strum ya. Ke strum listrik. Ke strum listrik, terus rambutnya rontok semua, akhirnya dirawat. Tapi untungnya dia memang liar. Betul. Karena memang dia dari alam liar, jadi kemungkinan dia bisa dikembalikan lagi ke habitatnya itu lebih besar.